Intro Halo Sobat Kapten Anime, bagaimana kabar kalian? Admin berharap kalian baik-baik saja dan sehat selalu Kali ini kita akan membahas tentang anime Tokyo Revengers Manga yang dibuat oleh Ken Wakui ini semakin populer setelah diadaptasi menjadi film layar lebar Dan juga animenya, seperti kebanyakan manga shonen lainnya Ada karakter terkuat di manga dan anime Tokyo Revengers Nah kali ini kita akan merangkum beberapa tokoh terkuat di anime Tokyo Revengers Daripada berlama-lama lagi, yuk simak videonya Intro Pertama sudah jelas adalah Miki Dalam manga dan animenya, bisa dikatakan Miki adalah karakter paling kuat dan tak bisa digalahkan oleh siapapun Julukan Invisible Miki atau Miki yang tak terkalahkan bukan isapan jempol belaka Hal yang membuat Miki kuat adalah latihan keras yang telah ia lakukan sejak kecil di dojo milik kakeknya Hasil latihan karate-nya tersebut membuat Miki memiliki serangan paling kuat bernama Nuclear Kick Dimana lawan akan langsung jatuh pingsan dengan sekali tendangan saja Diketahui juga, Miki menguasai kurang lebih 100 teknik dasar pertarungan sejak ia duduk di bangku SD Kendati begitu, hal yang paling berbahaya dari Miki adalah karisma serta sisi jahat dirinya Yang diakibatkan rasa kehilangan yang selalu ia pendam Di setiap timeline, Miki menjadi orang yang jahat dan sadis Bahkan ia membuat sebuah organisasi kriminal Draken adalah orang kedua alias Vice President dari Tokyo Manji Berbeda dengan Miki, Draken adalah orang yang cukup dewasa karena ia tinggal bersama para pelacur di sebuah hostel Draken sendiri memiliki badan yang tinggi kurus dan menyukai pertarungan sejak ia masih SD Keinginannya untuk bertarung membawa ia bertemu dengan Miki Draken sendiri tidak memiliki bela diri khusus yang ia pelajari Kekuatannya berasal dari keberanian Tubuhnya yang tinggi dan pengalaman demi pengalaman Draken sendiri beberapa kali memperlihatkan kekuatannya dengan menghabisi 20 orang sendirian Ketahanan fisiknya juga tidak bisa dianggap main-main Saat terluka karena tusukan, ia masih bisa bertarung dengan 5 orang bersenjata dan berhasil menang Wow Selanjutnya ada Izana Kurokawa Pendiri sekaligus ketua geng Tenjiku Izana adalah orang terkuat di geng yang berasal dari Yokohama Ia sangat gila akan pertarungan, dendam dan kekerasan Di geng Tenjiku, Izana membawai banyak orang kuat yang disebut sebagai angkatan terburuk 68 Sedikit spoiler, Izana sendiri merupakan salah satu keluarga dari Miki Meski berbeda darah, ia punya ikatan kuat karena dihubungkan oleh kakak Miki Shinichiro Izana sendiri pernah menjadi ketua geng Black Dragon generasi ke-8 Ia menjadi satu-satunya orang yang hampir bisa mengimbangi dan melukai Miki di pertarungan satu lawan satu Izana bisa melancarkan pukulan dan menangkis serangan fantastis Miki Kendati begitu, pada akhirnya ia kalah karena tubuhnya tidak punya stamina besar Taiju Shiba mungkin adalah salah satu tokoh paling menyebalkan di Tokyo Revengers Ia hidup dengan kekerasan sejak ia kecil Taiju Shiba menjadi ketua geng Black Dragon generasi ke-10 Dan menggunakan kekerasan serta disiplin ala militer pada geng tersebut Generasi ke-10 disebut-sebut sebagai Black Dragon paling mengerikan yang pernah ada Taiju Shiba punya postur badan yang besar mirip tentara Ia punya pukulan yang sangat kuat dan ketahanan terhadap serangan Saat insiden natal terjadi, Takemichi pernah merasakan pukulan dengan kekuatan penuh dari Shiba Hasilnya, Takemichi tidak bisa bangun karena pandangannya kabur dan vertigo Kendati punya kekuatan besar tersebut Taiju bisa digalahkan oleh Miki Terakhir adalah Teta Kisaki Ia adalah salah satu tokoh paling menyebalkan sekaligus vilain utama di Tokyo Revengers Meski tidak bisa bertarung atau punya kekuatan fisik yang lemah Kisaki sendiri adalah orang dengan kecerdasan luar biasa Kisaki banyak dibenci lantaran ia bisa merancanakan beragam hal dengan tujuan mengangkat namanya sendiri Di beberapa masa depan hal ini berhasil Takemichi pernah membunuhnya beberapa kali Atau mencoba menjatuhkan Kisaki dari Toman Namun ia selalu berakhir kuat di masa depan Kecerdikan dan kelicikannya inilah yang membuat Kisaki berbahaya Nah seperti itulah pembahasan tentang tokoh terkuat di anime Tokyo Revengers Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Oke terima kasih